Terima kasih. 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 Seperti itu Bapak bilang itu dari playgroup sampai ke high school. Terus modulnya ada adekuasi according to the age group. Pasti kita nggak bisa sama konten ini untuk anak TK dan anak SNSD. Tapi according to the age group juga kita bisa main dengan aktivitas konten ini untuk termasuk ke awareness di mereka, untuk mereka mulai nerti. Seperti contoh ini segregation sampahnya, di mana organik, di mana tidak organik. Terus according to the level is growing, the complexity of the content is growing juga. Tapi modulnya ada design untuk adekuasi according to the grade apa itu. Jadi playgroup, kita cuma milah-milah. Nah kan sebetulnya pilihan ini banyak juga jenis-jenisnya. Nanti masuk ke level yang lebih tinggi akan lebih kompleks lagi. Nah kita akan banyak lagi berbincang seperti apa sebetulnya metode-metode yang diterapkan. Usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Ya terima kasih masih di Halo Indonesia dan masih bersama Yuri dari Indonesia Indah Foundation. Dan kita akan melanjutkan pertanyaan tadi ya. Yuri, tadi kan sudah masuk ke dalam sekolah, masih juga mengedukasi anak dari TK sampai high school atau sekolah menengah atas. Lantas bagaimana sih menggerakkan anak-anak sekolah, anak-anak didik untuk mengerti bahwa sadar lingkungan dimulai dari diri sendiri? Ya itu biasanya anak-anak suka ikut kalau sistem pendidikan tidak formal. Ya anak-anak sudah seperti capek mereka ini serius banget. Habis belajar, lelah. Ya ini komponen program ini seperti itu. Kita strategi yang paling inovatif ini dengan modul ini, kita cari 5 menit sebelum habis kelasnya. Kelas dari subject related, terus sebelum habis kelasnya, gurunya ada transformasi, ini namanya pakai topi, terus dulu bisa santai dan main dan diskusi sama anak-anak in a different way. Terus mereka pasti, wah ada motivasi tinggi dan they like to participate itu. Dari situ basically ya. Oke, jadi 5 menit di akhir pengajaran digunakan untuk itu. Tapi tadi katanya gurunya malah yang mengajak ke sana gitu. Jadi ada training khusus ya untuk gurunya sebelumnya gitu? Ya pasti ini untuk guru NERTI kompsel ini, training mereka dulu. Kita punya 30 sekolah dan kita training dulu 3 guru master untuk mereka bawa kompselnya dalam ke sekolah. Terus mereka bisa diskusi sama the board of the professors in the school itu, nanti implementasi lebih aman ini. Karena nggak NERTI kompselnya, nanti susah ini untuk jalan modulnya. Sebatas knowledge atau pengetahuan dasar saja atau ada modul-modul nanti yang langsung menerapkan pada aksi gitu? Katakanlah misalnya, ya sudah gitu, disediakan di sekolah itu 3 jenis tempat sampah gitu ya. Nanti siswa bisa langsung mengaplikasikan. Ya, ini modul in self itu simple banget. Ini semuanya ada explain ini step by step in the model. During the training juga mereka nerti apa namanya, strategi komunikasi, informal, strategi engagement. Cara penyampaikannya tadi ya. Participatory approaching di dalam kelas itu. Ini kuncinya untuk mereka tambahkan itu di atas experience guru. We cannot change completely mindset guru kita, tapi pelan-pelan juga kita bisa renovasi approaching pendidikan kita. Oke, itu tadi di sekolah lu, lantas bagaimana dengan gerakan aksi bersih lingkungan yang di beberapa pulau? Nah, saat ini sudah berapa pulau kira-kira yang di... Oh, kita sudah... Hari bersih Indonesia is promising ini karena kita kerjasama gerakan anak muda. Ini hari bersih kemarin dengan Jakarta ya. Kita fokus sekolah, korporat, dan masyarakat. Tapi di luar Jakarta, kita kerjasama anak muda untuk targetinnya provinsi-provinsi dan pulau-pulau ini. Di harapan kami kita bisa bawa hari bersih dan juga SPL ini saya pahlawan lingkungan untuk semuanya pulau-pulau kecil juga di Indonesia. Oke. Nah, kita akan lihat di tayang berikut ini sebetulnya bagaimana teman-teman dari Indonesia Indo Foundation meng-create pahlawan-pahlawan lingkungan atau heroes-heroes mereka. Nah, dalam tayang berikut ini. SMK Negeri 27 Jakarta adalah salah satu sekolah adiwiya tamandiri yang bekerjasama dengan Indonesia Indah Foundation dan Pemda DKI Jakarta. Siswa dan guru diajak untuk mengikuti program Saya Pahlawan Lingkungan. Dalam kegiatan Saya Pahlawan Lingkungan, para peserta akan diberi pendidikan tentang pelestarian lingkungan dengan fokus pada pengurangan limbah dan pemisahannya. Saya Pahlawan Lingkungan ini sebenarnya program yang cukup baik ya, Kak. Aku sendiri tertarik untuk ikut. Karena sekarang kan limbah itu udah tinggi. Terus tingkat kesadaran orang-orangnya, masyarakat juga belum begitu sadar akan pentingnya ini untuk menjaga lingkungan. Indonesia Foundation-nya menurut saya itu luar biasa ya. Mereka dengan memberikan program kepada sekolah-sekolah itu untuk cinta dengan lingkungan. Program-program lingkungan. Jadi program mereka itu mengharapkan bagaimana sekolah-sekolah itu bisa menghasilkan generasi-generasi yang peduli dengan lingkungan. Nah itu salah satu kegiatan di SMK ya, di mana teman-teman memberikan tadi pemahaman atau menciptakan hero-hero tadi. Dan di agent ini nanti baru akan muncul-muncul lagi agent-agent berikutnya. Di satu sekolah itu akhirnya ekosistemnya akan terbentuk. Iya betul. Dan baik guru maupun anak murid bisa berbeda sama, saling berhubungan dan akhirnya menjadikan lingkungan sekolah. Dimulai di lingkungan sekolah saja gitu ya. Dan akhirnya mungkin mereka bisa menerapkannya di rumah. Itu paling terpenting. Oke, kita kembali ke Yury. Yury, tadi disinggung pembersihannya tidak hanya di sekolah sebetulnya, tapi juga di beberapa lokasi lain, di pulau-pulau lain juga gitu. Nah, kemudian apakah metodenya sama gitu dengan yang diberikan sekolah, dengan kemasyarakat di pedalaman di Indonesia? Karena kalau dari tingkat pendidikan kita tahu juga mungkin di daerah agak sulit juga tingkat pendidikan gitu. Ya, itu metodenya ini kita basically, kita mau ini namanya community capacity building itu. Community capacity building bisa mulai dari sekolah lokal ya. Sekolah bisa seperti hub. Tetap dari sekolah gitu ya? Bukan dari desa atau village? Ya, bisa karena ini kalau anak-anak punya motivasi mereka ada irradiasi tinggi gitu. Mereka bisa influence orang dewasa, mereka bisa influence orang masyarakat. Mereka bisa juga seperti role modeling ya. Siapa enggak cinta kalau anak-anak ada behavior yang bagus, ini mau peduli. Jadi daerahnya yang dewasanya ngeliat mereka jadi malu gitu ya? Ya, malu ya. Terus anak-anak juga mereka punya karakter itu lebih berani untuk maaf, Pak, enggak littering itu, enggak itu. Terus ini ada indi, ada sinergi ini dari anak ke masyarakat dan balik ke anak juga itu. Tadi waktu di sekolah, Yuri terlihat melakukan interaksi. Nah, hasil dari yang Yuri rasakan langsung berinteraksi dengan sekolah, bahkan guru juga. Bagaimana? It is what I love the most. Saya yang paling suka itu interaksi sama anak. Makanya anak-anak suka panggil saya Opa Yuri. Padahal kalau di Spanyol, abang namanya apa? Apa panggilannya? Hermano, hermano, hermano. Hermano mayor. Kakak tua ya. Kakak tua. Saya pasti suka ini main sama anak, saya suka influence anak. Anak kecil are actually lebih aman, very easy to work with ya. Anak muda sedikit lebih challenging, tapi juga is very nice for me itu. Kalau saya bisa influence mereka untuk mereka become themselves itu agent of change. Nah, Yuri kan bisa berinteraksi langsung. Katanya sulit untuk mengubah anak muda. Nah, apa yang Yuri lakukan untuk meyakinkan, convincing gitu. Anak muda bahwa, yuk, saya ada lingkungan. Tapi kan kata Yuri juga sudah wujudnya bule gitu kan. Itu pasti kan nilai plus ya. Nah, itu bagaimana? Itu ya, ada strategi-strategi baik saya. Opa ini sedikit gila ya. Opa suka main sama anak muda. Opa behave a little bit naughty itu. Terus saya cuma mau mereka santai. They don't, I mean, gak bisa kelihatan saya seperti orang lektor, ini serius banget. Karena message gak termasuk gitu ya. I want to play with them, I want to engage them. Terus mereka ada motivasi untuk ikut ya. Anak muda, complexity karena kita tahu kita, we are living in the technology world nowadays. Everybody is connected to the gadget. Mereka kurang interaksi banyak, mereka kurang empathy. Betul. Terus saya mau ini arouse karakternya untuk mereka empathize, untuk nerti, dan sensing di luar gadget itu. Sensing dengan interaksi itu ya. Semua itu ya millennial problem kalau kita bilang di sini. Tapi betul tadi, dipersiapkan gimana cara komunikasinya yang baik agar mereka juga engagement-nya terbangun. Dengan OPA. Tapi ada juga yang belum ya, itu misalnya bagaimana mereka juga konsumtifkan. Nah itu yang paling harus dijaga. Tapi nanti kita mau tanya lagi. Selain tadi sekolah, tadi juga anak murid sampai gurunya. Indonesia, Indonesia juga mengedukasi nelayan. Nah nanti kita tanyakan langsung dengan Yuria. Tapi setelah jedanya satu ini. Baru-baru ini tuh ada rilis yang menyebutkan bahwa Pulau Jawa tuh penyumbang sampah terbesar. Tidak hanya ke laut tapi memang penghasil sampah terbesar. Ya sekalipun kita tahu populasi memang banyak di Pulau Jawa. Tapi di luar itu seperti yang Vince Singgung tadi, anak muda konsumtif sekarang. Konsumsi mereka tuh banyak sekali gitu. Nah bagaimana dengan gerakan teman-teman dari Indonesia Foundation ini ke anak muda, di mana anak muda juga konsumtif gitu. Terutama anak-anak yang di Pulau. Terutama anak yang di Pulau gitu. Sementara mereka juga, yang mereka konsumsi, ya mohon maaf sebetulnya barang-barang yang dikemas sekali pakai. Akhirnya setelah dipakai yaudah dibuang. Dan sampahnya kemana, ya kita tidak tahu. Tentu saja kelautan. Kita kembali ke Yuria. Terkait dengan gaya hidup milenial gitu ya, yang dia konsumtif gitu. Adakah dari modul-modul atau upaya-upaya teman-teman ini menekankan bahwa oke menghindari hidup konsumtif dan mengamalkan hidup minimalis gitu, atau melakukan hidup minimalis. Adakah yang itu yang juga disinggung dalam modul teman-teman? Ya, itu benar. Ini challenge paling besar ini untuk Indonesia and the Foundation. Dan semuanya ya, Sanda suka fokus dengan tema pendidikan lingkungan hidup. Ini Indonesia kita ada konflik itu besar ini karena in one hand kita kurang-kurang pendidikan. Pendidikan kita, especially pendidikan lingkungan hidup, tidak kuat. Dan in the other hand, we are very consumerism. Konsumtsinya tinggi sekali ya. Satu sisi pendidikan lingkungan rendah, satu sisi lagi konsumtifisminya besar gitu. Terus dari sini untuk beli-beli murah, dan di other hand kurang-kurang edukasi, terus ini dari situ kita ada konflik behavior ini. Social behavior, anak-anak nggak suka peduli. Tapi kalau kita invest sedikit ini untuk program pendidikan seperti Indonesia and the Foundation untuk kerjasama anak muda, anak masyarakat, engagement. Ini masalah dari pemerintah kita, ini semuanya implementasi program pendidikan is too plain. Nggak ada engagement dari orang masyarakat. Mereka import programnya, implementasi, dan kurang partisipasi dari orang masyarakat. We need to engage the community. We need to engage anak muda ini. Terus lewat engagement ini seperti latihan ya. Ini tadi kita bicara empati ya. Empati kita semuanya punya empat ini. Kita punya neuron ini untuk facilitator empati. Tapi kalau nggak ada latihan empati, empati nggak grow. It's like a muscle ya. Dan empati tidak akhirnya dirasakan banyak orang ya. Benar, empati bisa tidur di dalam otak kita ya. Tapi kalau tiap hari you pay attention, ini anak jalanan, orang tua, menerti, bicara, try to understand. Dari situ mulai ini karakter empati ini sama tema dengan sampah, sama tema dengan peduli alam. Ya betul. Secara psikologi kan sebetulnya circle-nya adalah pengetahuan, awareness-nya, terus sikap, baru action-nya ada gitu. Kita jangan berharap action-nya langsung besar, tapi kenalannya juga nggak dipupuk gitu kan. Ini yang coba sama teman-teman. Benar, kita suka bilang ini, the systematic exercise ini build the character itu. Oke. Dan bicara soal sampah, sekarang isu yang menjadi mendunia ya, itu sampah di lautan. Nah, apakah juga Indonesia Indofundation juga punya program yang berkaitan sama edukasi tentang anak-anak di pulau, atau mungkin mengedukasi juga nelayan, supaya mereka juga tidak meledakan, menggunakan bahan peledak di lautan, dan juga mereka ikut membersihkan sampah, itu bisa? Ya, itu benar itu. Kita fokus ini untuk balik lagi karakternya negara maritim ini Indonesia. Kita mau ini, ada program untuk masa depan namanya Maritime Heritage Preservation, itu artinya kita preservasi budi jaya maritim bangsa-bangsa kita. Kita kerjasama ini, seperti tadi saya bilang ini, sama organisasi anak muda ini Rintarajaja, dan mereka ada, sudah network kuat anak muda di pulau-pulau itu. Kita mau building karakter untuk mereka, ya, they are the change maker untuk get back. Jadi semacam ada inkubasi nantinya gitu? Indeed, ini termasuk lingkungan, termasuk tradisi layanan, termasuk, ya, ini change in the perspective itu, dan kenapa orang pancing, orang tradisi di laut, orang muda sekarang, kelihatan mereka seperti orang meskin itu, ya. We need to bring back this tradition as a value of the nation, bukan, it's not a meskin thing, it's something to be proud of. Identitas kita adalah yang maritim, betul? Oke, dan terakhir, apa sih goal-nya dari Yuri sekaligus juga Yayasan Indah Foundation ini terhadap kegiatan bersih lingkungannya? Goal besarnya, mimpinya? Ya, mimpi, ya, we can go nationality, ya, kita bisa termasuk dengan kurikulum nasional, dengan strategi beda, ya. Saya tadi bilang, ini untuk try out program di sini, kita mau win this battle, cuma pakai 5 menit content inclusion, ya, seperti yang saya tadi bilang. Tapi kalau kita sudah siap, bisa knock-knock pintu Pak Minister itu, Minister of Education, untuk termasuk tema lingkungan hidup seperti subjek di sekolah. Oke, baik, terima kasih Yuri, terima kasih, semoga juga masyarakat Indonesia juga ter-edukasi terhadap apa yang Indonesia Indonesia lakukan, ya. Bersama kami masih memiliki beragam formasi lain, tetap bersama kami di Halo Dede Asia.